Kandang buaya Rizka sudah rampung, lalu kapan buaya Rizka dikembalikan ke Bontang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan kami Mr. Pet Home. Dikutip dari Radar Bontang, Ketua Masyata Bontang Pak Eko Satria mendapatkan foto dan video tentang kondisi terkini buaya Rizka yang digunakan sebagai laporan kepada pemerintah pusat terkait kabar terbaru buaya Rizka. Berdasarkan laporan dari Tabang Zoo, tempat buaya Rizka kini berada pada hari Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024, diketahui bobot buaya Rizka sudah berkurang hingga 400 kg. Menurut keterangan Pak Ambo setelah berkunjung ke sana, buaya Rizka masih mogok makan hingga saat ini sudah hampir 5 bulan. Mungkin karena itu yang menyebabkan bobot buaya Rizka turun drastis. Selama dia dipindahkan tidak pernah makan, teman-teman, sampai sekarang. 100 hari, hampir 5 bulan sudah. Pak Ambo berharap setelah buaya Rizka kembali ke habitatnya di Bontang nantinya, buaya Rizka segera mau makan. Lalu kenapa buaya Rizka belum juga dikembalikan ke Bontang? Dilansir dari klikkaltim.com, ternyata izin kandang buaya Rizka belum juga terbit. Bahkan kepala BKSDA Kaltim meyakini kalau izin kandang tersebut tidak akan bisa terbit kalau masih ada pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Belum lagi sampai saat ini belum ada kepastian pihak yang akan mengelola kandang tersebut. Pak Ari Wibawanto menilai keputusan membangun kandang tersebut terlalu terburu-buru. Padahal sebelumnya BKSDA Kaltim sudah menyarankan agar pembangunan dilakukan setelah proses kajian. Karena kajian yang disusun juga harus berdasarkan analisis dari ahli buaya, apalagi keberadaan buaya nantinya sangat dekat dengan pemukiman. Selain itu, BKSDA Kaltim menyebut belum menerima usulan pemindahan buaya Rizka dari pemerintah kota Bontang. Artinya, pemindahan buaya Rizka ke kandang barunya di RT1 Keluran Tanjung Laut Indah masih belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pong, hei. Sini, sini, sini. Sini, sini. Sini, Pong. 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 Hei. Pong. 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 Dede manja. Pong. Tapi matanya pelik nih. Matanya terbuka. Pong. Hei. Pong. 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 Hei. Perrk. 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 dia masih tidak ada bereaksi mungkin lagi kenyang ya Oh matanya kedip-kedip coba ya Oh Ong Oh oom-oom-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om serius Hai perut-perut-perut Hai diam aja dia tidak bereaksi Pong Ong Pong Ong Pong Mana mulutnya Pong Mana mulutnya itu Mulutnya mana Pong Sini Pong Sini Pong Ong Pong Hey Enggak ada reaksi Jadi kita jalan-jalan kesananya dulu lah Si Om Pong dipanggil-panggil Enggak bereaksi Ini ada penggemar Kenyang kayaknya ini Kenyang Jadi berapa ekor dia makan ayam ini Kemarin 4 Ayam yang gede-gede bangkok Ayam bangkok Makanya dia tidak beriaksi Karena habis makan ayam bangkok 4 ekor Sini-sini Sini Ini ya Ini ya Gedenya Kepalamu Buka mulutnya Buka mulutnya Buka mulutnya luka-lukanya sudah sembuh ya luka-luka ombong ini sudah sembuh nih teman-teman sudah sehat kalau waktu pertama kali datang itu banyak betul lukanya itu di punggungnya itu perutnya kiri kanan robek sekarang sudah sembuh sudah kering lukanya enggak mau kenyang dia ini kenyang sudah makan empat ekor ayam bangkok ekor ayam bangkok lagi gede-gede luar biasa eh buka mulutnya buka mulutmu buka mulutmu buka eh matanya melek gede-gede matanya gede-gede matanya gede-gede matanya enggak mau buka pang pang kalau boya ini sudah menyambar ini sudah jinak betul si om pang ini sudah dikanggu-kanggu diem aja merem dia disuruh buka mulut malah merem sampai rusak saudaranya sanggir tuanya ini kayaknya bekas ikatan mulutnya ini diikat tali lama kayaknya iya bekas ikatan lama iya jadi membekas membekas dia wuuh